Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Bambu kuning yang seperti ini Ternyata memiliki nama yang banyak kan Coba mari kita sama-sama membaca dan menghapal kembali Nama-nama bambu kuning Yang pertama, bambu kuning itu terkadang disebut Trienggading Nah, daerah Aceh Biasa menyebutnya Trienggading Yang kedua Bambu kuning juga terkadang disebut Huoadulo Nias, kalau ada salah penyebutan tolong ya diinfokan Yang ketiga Bambu kuning terkadang disebut juga Awihaur Sunda, awihaur Yang keempat Juga terkadang disebut Pereng Ampel Dari Madura ya sebutan Pereng Ampel Berikutnya Bambu kuning itu terkadang juga disebut Tieng Ampel Itu dari daerah Bali Yang keenam Bambu kuning juga terkadang disebut Tereng Dendeng Itu dari suku Sasak, kalau nggak salah ya Yang ketujuh Yang ketujuh Yang ketujuh Bambu kuning juga terkadang disebut Ta'aki Atau Ta'aki ya Kurang paham nih Maklum, bukan orang dari Batak Yang kedelapan Bambu kuning ini juga terkadang disebut Gading Itu dari daerah Makasar, kalau nggak salah ya Yang kesembilan Bambu kuning juga terkadang disebut Awalo Gading Ini dari Bugis, kalau nggak salah Yang kesebelas Bambu kuning juga terkadang disebut Bambu Domar Dari daerah Ambon Yang kesebelas Bambu kuning juga terkadang disebut Ampel kuning Itulah beberapa nama Bambu kuning Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian Jangan lupa like dan subscribe Untuk mengikuti perkembangan channel tentang Bambu Kuning ini Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!